Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng, kali ini belajar bareng akan membahas bagaimana cara mencari keliling ala sebuah balok yang diketahui volume dan tingginya Nah, langsung saja kita ke soalnya Diketahui panjang balok sama dengan 2 kali lebarnya Nah, jika volume dan tinggi balok berturut-turut adalah 810 cm, pangkat 3 dan 5 cm, keliling alas balok adalah titik-titik Nah, sekarang kita pertama-tama menuliskan dulu biar kita bingung apa-apa yang sudah diketahui Nah, disini kan panjang ya, diketahui Diket, panjang itu sama dengan 2 kali L ya Kemudian, volume-nya adalah 810 cm, pangkat 3 Sedangkan tingginya sama dengan 5 cm Nah, disini ada volume, ada tinggi, maka kita cari dulu yang namanya luas alas Kan volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi Yang belum diketahui itu kan adalah luas alas Atau P kali L ya Yang belum diketahui, kita tulis saja P kali L sama dengan volume dibagi dengan tinggi Sama dengan adalah 810 cm, dibagi dengan 5 cm, hasilnya adalah 162 cm persegi Nah, sekarang kita sudah ketemu yang namanya luas alas, yaitu 162 cm persegi Padahal luas alas itu kan sama dengan panjang kali lebar Nah, tadi sudah diketahui Panjangnya itu sama dengan 2L Maka, tinggal kita kerapkan P ini panjang, kita ganti dengan 2L Kemudian, dikalikan L Sama dengan 2L kuadrat Nah, 2L kuadrat sama dengan berapa luas alasnya? 162 cm persegi Nah, L kuadrat kan sama dengan 162 cm di bagi 2 cm sama dengan 81 cm Jadi, L nya itu adalah akar dari 81 cm sama dengan 19 cm Nah, sekarang keliling Ditanyakan kelilingnya Kelilingnya itu kan K sama dengan 2 kali W ditambah dengan L Nah, 2 kali P nya tadi berapa? P nya itu kan 2L 2L sedangkan L itu adalah 9 Nah, berarti sini P nya adalah 18 cm Kemudian ditambah dengan 9 cm Sama dengan 2 kali 27 cm adalah 54 cm Jadi, keliling dari alas balok itu adalah 54 cm Demikian ya, teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih